Intro Menuju informasi yang pertama Jajaran pimpinan dan anggota tim reses daerah pemilihan 1 meliputi kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas mendorong pemerintah daerah membentuk wadah atau perhimpunan yang dapat mengatasi fluktuasi harga komoditi karet rotan dan sawit Penyampaian aspirasi guna mengatasi fluktuasi harga komoditi ini disampaikan anggota DPRD Kalteng Sengkon belum lama ini Saran ini juga berdasarkan hasil peninjauan dan pertemuan dengan beberapa pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan yang masuk dalam daerah pemilihan 1 Sengkon mengharapkan pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk membentuk wadah yang dapat mengatasi fluktuasi harga komoditi rotan, karet dan kelapa sawit Menurutnya, dengan adanya wadah atau perhimpunan tersebut, masyarakat bisa mendapatkan kepastian harga Masyarakat berharap agar pemerintah daerah segera tanggap menyikapi kondisi yang terjadi di lapangan Sebab permasalahan yang dilaporkan kepada tim Reses Dapil 1, sebagian besar menyangkut harga 3 komoditi harganya tidak stabil Dari Kota Palangkaraya, Hari Raimundo melaporkan